Kerjakan 10 soal TOEFL Written Expression ini. Let's start. Untuk nomor 16, kita lihat pilihan A, Soon. Soon adalah adverb. Adverb adalah salah satu bentuk kata yang cukup unik karena letaknya yang bisa muncul di mana saja, kecuali dalam tiga posisi. Dalam hal ini, Soon letaknya masih tepat karena muncul sebelum after. After dalam hal ini tidak berfungsi seperti conjunction yang layaknya kita sering temukan. After di sini berfungsi sebagai preposition. Kenapa berfungsi sebagai preposition? Karena the United States Entrance berfungsi sebagai noun phrase yang merupakan objek dari preposition after. Sudah tepat. Pilihan B, Entrance adalah noun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, the United States Entrance adalah objek of preposition dari after. Masih tepat. Pilihan C, The Major Hotels. The Major adalah adjective. Lalu di sini kita menemukan artikel The yang merupakan artikel untuk hotels. Artikel The bisa memunculkan setelahnya, singular noun, atau juga plural noun. Hotels dalam hal ini adalah plural noun. Masih tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, was. Was sebagai verb ternyata berpasangan dengan subjek The Major Hotels. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hotels di sini adalah plural noun. Oleh karena itu, verb untuk was tidak tepat karena was adalah singular verb. Seharusnya kita memakai be verb yang plural, yaitu word, sebagai plural be verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 70. Untuk nomor 17 ini, pilihan A, Advertising. Kalau kita lihat, penggunaan ing yang muncul setelah noun companies berfungsi sebagai adjective. Lalu major juga merupakan adjective. Urutan major advertising companies sudah tepat, sesuai dengan word order untuk noun phrase. Pilihan B, Pilihan B, traditionally, adalah adverb. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adverb bisa muncul di mana saja, kecuali dalam tiga posisi atau letak. Di sini, adverb muncul di antara have dengan volunteered. Masih tepat. Pilihan D, to public service account. Memang, pada umumnya, kita menggunakan pola to infinitif apabila kita menemukan preposition to. Namun, layaknya preposition lainnya, to juga setelahnya bisa muncul noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition dari to. Public service account adalah noun phrase yang berfungsi sebagai object dari preposition to tersebut. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, it's time. It's adalah possessive adjective. Memang, urutannya atau letaknya sudah tepat, yaitu muncul sebelum noun. Namun, it's merujuk pada noun sebelumnya yang berjumlah singular atau tunggal. Sedangkan, kalau kita lihat, it's di sini merujuk pada companies yang merupakan plural noun. Oleh karena itu, it's di sini harus diganti menjadi there. Menjadi possessive adjective yang akan membuat noun dari time menjadi plural. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 18. Untuk nomor 18 ini, Pilihan A, precious dengan akhiran os adalah adjective. Lalu gems adalah noun. Bersama, mereka menjadi object of preposition dari of. Oleh karena itu, verb is di sini sebenarnya bukanlah verb untuk precious gems. Karena precious gems adalah object. Is di sini adalah verb untuk subject the value. The value merupakan singular noun. Oleh karena itu, verb is masih tepat. Pilihan C, there hardness. There adalah possessive adjective yang merujuk ke noun sebelumnya yang plural. Nah, di sini, there merujuk pada gems. James dengan akhiran s menunjukkan bahwa gems adalah plural noun. Oleh karena itu, pilihan C masih tepat. Jawabannya adalah D, brilliant. Apabila kita menemukan koordinat conjunction seperti end, or, atau but, maka kata-kata atau frasa sebelum dan setelahnya haruslah sama. Atau same structure. Hardness adalah noun. Color adalah noun. Sedangkan brilliant adalah adjective. Oleh karena itu, kita harus mengubah brilliant menjadi noun dengan penulisan brilliance. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number 19. Let's go to number 19. Let's go to number 19. Untuk nomor 19, pilihan B, was, adalah singular be verb yang sudah sejalan atau agree dengan subjek the New York Sun yang merupakan singular subject atau singular noun. Pilihan C, the first successful penny newspaper, sudah tepat. sesuai dengan urutan kata dalam pola word order bagi noun phrase. Newspaper juga adalah noun yang berfungsi sebagai head noun dari the first successful penny newspaper. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, find. Find adalah base form atau base verb atau juga bisa verb satu untuk plural subject. Namun di sini, find berada di awal kalimat yang muncul sebelum koma. Oleh karena itu, seharusnya find di sini diubah menjadi found. Verb tiga dari found ini sebenarnya adalah verb dari reduce adjective clause. Tepatnya, which was found. Dalam bentuk reduce adjective clause, kejunction subject dari which dihilangkan, lalu be verb was dihilangkan, tersisalah found sebagai verb tiga yang muncul di awal kalimat sebelum koma. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 20. Untuk nomor 20 ini, kalau kita lihat pilihan A, spans adalah verb satu. Sudah setara atau agree dengan subject singular the 3,500 foot George Washington Bridge. Pilihan B, the adalah definite article untuk Hudson River. Sudah tepat. Pilihan C, to link adalah to infinitive. Sudah tepat pula. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Also adalah adverb. Sedangkan di sini kita menemukan dua noun phrase, yaitu New York City dan New Jersey. Untuk noun atau noun phrase yang berada sebelum dan setelah dan memiliki bentuk yang sama, itu harus dihubungkan oleh coordinate conjunction. Also bukanlah coordinate conjunction. Seharusnya also diganti dengan N. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 21. Untuk nomor 21 ini, pilihan A, some researchers. Some adalah determiner, lalu researchers adalah noun. Some akhirnya membuat researcher menjadi plural noun dengan adanya tambahan S. Sudah tepat. Pilihan B, an unfair attitude. Sudah tepat. An unfair, penggunaan artikel N, itu diperuntukkan apabila kata yang muncul setelahnya memiliki suku kata yang pelafalannya dilafalkan vokal. Sedangkan E dipakai untuk pelafalan suku kata konsonan. An unfair pelafalannya an, itu adalah pelafalan vokal. Oleh karena itu, artikel N masih benar. Pilihan C, the poor sudah benar. Memang selama ini kita mengetahui bahwa poor adalah adjective. Namun ternyata, poor juga memiliki bentuk kata sebagai noun. Oleh karena itu, bisa kita pasangkan dengan definite article D. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, contributed. Contributed dengan akhiran D menunjukkan bahwa verb tersebut adalah past simple verb atau past participle verb. Sedangkan aturannya, apabila kita menggunakan model verbs seperti will, maka yang harus muncul setelahnya wajib base form atau base verbs. Contributed bukanlah base verb. Seharusnya, contributed menjadi base verb tanpa D. Contribute. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 22. Pilihan D, cold sudah benar. Sebenarnya cold ini, karena muncul setelah noun dari medicine, cold ini adalah verb 3. Ini adalah ciri reduce adjective clause kalimat pasif, which is cold. Conjunction subject dihilangkan, dan be verb dihilangkan. Tersisalah verb 3 dari cold. Sudah tepat. Pilihan C, revolutionary branch. Sudah tepat. revolutionary adalah adjective. Lalu branch adalah noun. Bersama mereka menjadi noun phrase dan berfungsi sebagai objek dari preposition in. Sudah tepat. Menunjukkan bahwa branch adalah singular noun. Pilihan B, the latest sudah tepat. Karena the latest adalah adjective. Muncul sebelum advance yang merupakan noun. Urutannya sudah tepat. Yang salah adalah pilihan A. It adalah pronoun. Dan di sini, it seharusnya berfungsi menjadi subjek untuk verb is. Namun, sudah terdapat gene therapy yang berfungsi sebagai subjek untuk verb is. Seharusnya, it dihilangkan. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 23. Untuk nomor 23 ini, pilihan D sudah tepat. Apabila hundred, thousand, million, dan billion setelahnya ada noun, maka noun tersebut yang ditambahkan S. Namun di pilihan D ini, setelah millions dan billions tidak ada noun setelahnya. Oleh karena itu, yang ditambahkan S adalah kata dari million dan billion tersebut. Sudah tepat. Perhaps adalah adverb. Bisa muncul di mana saja. Dalam hal ini, penempatan perhaps masih tepat kecuali dalam tiga letak atau tiga posisi yang saya ajarkan di AP Academy. Pilihan A, how many galaxies there are sudah tepat. How berfungsi sebagai conjunction. Many galaxies noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Many sebagai plural determiner itu sudah menunjukkan bahwa galaxies adalah plural noun. B, there are sudah tepat. there dalam hal ini berfungsi sebagai adverb. Lebih tepatnya adverb of place. Penempatannya masih tepat. Lalu R berfungsi sebagai verb untuk subject, many galaxies, dan conjunction how. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Urutan dari but is it itu tidak tepat. Karena setelah conjunction seperti but, haruslah muncul subjek terlebih dahulu. It haruslah muncul sebelum verb. dari is. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 24. Untuk nomor 24 ini, pilihan A. Definite article the, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa untuk singular noun atau plural noun. Asits dengan akhiran S adalah plural noun. Pilihan B, serve adalah verb. Lebih tepatnya plural verb karena tidak memiliki tambahan S. Sudah tepat, karena the amino acids adalah plural subject. S di sini adalah preposition. dan the building block adalah noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Block. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Block. Seharusnya, block ini berjumlah banyak atau jamak atau plural noun. Kenapa? Karena the amino acids adalah plural noun. Kenapa? Karena the amino acids adalah plural noun. The amino acids di sini berfungsi sebagai the building block. Oleh karena itu, the building block tersebut seharusnya juga plural noun mengikuti the amino acids yang merupakan plural noun juga. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 25. Untuk pilihan A, the most popular breed. The most adalah bentuk superlatif. masih benar. Pilihan C, in the United States, in adalah preposition, lalu the United States berfungsi sebagai object of preposition. And retriever juga sudah benar sebagai coordinate conjunction yang menghubungkan retriever sebagai noun, lalu cooker spaniel sebagai noun, lalu poodle sebagai noun. Bentuk parallel structure yang sudah tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Breed seharusnya dalam bentuk plural noun yang akhirnya berfungsi sebagai plural subject. Kenapa? Karena verb yang dipakai dalam kalimat ini adalah plural B-verb R. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal-soal TOEFL ITP yang paling sulit, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 26 sampai nomor 35. My name is Andrian and I'll see you around.